Ya, terima kasih masih bersama kami, pemirsa Universitas Muhammadiyah Makassar kembali gelar wisuda. Kali ini Unismu Makassar kukuhkan 834 wisudawan, 480 lulus komplot. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Amboase mengukuhkan 834 wisudawan program diploma 3, serata 1, serata 2, serata 3, dan pendidikan profesi. Perhalatan wisuda ke-81 Unismu Makassar berlangsung di Gedung Balai Sidang Muktamar 47, Kampus Unismu Makassar baru-baru ini. Rektor Unismu Makassar Amboase menyampaikan lebih dari setengah wisudawan atau 480 orang lulus dengan predikat cum laude. Alumni terbanyak berasal dari Fakultas Agama Islam, yakni 328 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 64 orang, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 91 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 110 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 94 orang, Fakultas Teknik 85 orang, Fakultas Pertanian 64 orang, serta program Pasca Sarjana 18 orang. Sebanyak 8 alumni ditetapkan sebagai wisudawan berprestasi Unismu Makassar. Beberapa di antaranya adalah Mia Salmawati, Prodi Serata II Pendidikan Dasar Program Pasca Sarjana, dengan IPK 3,94. Kemudian ada Indri Apriyaninur dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan IPK 3,96. Rian Oktawijaya Ayani dari Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dengan IPK 4,0, Rezki Awal Ia S Program Studi Informatika Fakultas Teknik, dan terakhir Izyam B dari Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syahsia Fakultas Agama Islam, dengan IPK 3,97. Izyam berasal dari Bulukumba, menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun 6 bulan dengan skor prestasi 94,30. Dengan skor prestasi tersebut, Izyam ditetapkan sebagai wisudawan terbaik tingkat universitas. Izyam akan diberikan beasiswa studi lanjut, serta diprioritaskan untuk diangkat sebagai dosen tetap di Unismu Makassar, apabila telah menyelesaikan pendidikan serata 2. Wakil Rektor 1 Unismu Abdul Rahim Nanda menyampaikan bahwa Unismu telah terakreditasi unggul, sehingga alumni memiliki nilai tersendiri. Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi kehadiran BNN untuk deklarasi kampus bebas narkoba adalah momen yang tepat. Tentunya karena ini sudah yudisium setelah Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan memperoleh akreditasi unggul, maka alumni ini juga secara otomatis di ijazahnya tertulis akreditasi unggul. Saya kira itu satu nilai tersendiri bagi alumni kita pada kesempatan kali ini. Pak, tadi usul narkoba diperlantikan arah sekitarasi kampus bebas narkoba. Oh iya, ya. Kebetulan BNN punya program Indonesia Bersinar, ya, RC dari narkoba. Dan Universitas Muhammadiyah Makassar juga sebetulnya sudah lama dalam nama lain Islam, apa, kampus sehat islami gitu. Kalau sebut kampus sehat islami, maka dengan sendirinya hal-hal seperti terkait penyalahgunaan narkoba masuk di dalamnya. Dan karena itu kehadiran BNN untuk deklarasi kampus bebas narkoba pada kesempatan ini juga menjadi momen yang sangat baik dan sangat tepat untuk Universitas Muhammadiyah Makassar untuk saling menguatkan dan saling mengontrol di dalam menjaga kesehatan spiritual dan mental anak muda kita masa depan bangsa. Sementara itu Rektor Unismu Ambo AC sangat bersyukur atas prestasi wisudawan yang bisa selesai tepat waktu dan ke depan Unismu akan memprogramkan kuliah fast track. Rata-rata 4 tahun, ada yang kurang dari 4 tahun, 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 8 bulan. Tetapi rata-ratanya, ya rata-rata ada 4 tahun begitu. Jadi kita bersyukur bahwa dengan semangat para dosen, semangat pimpinan fakultas dan pimpinan program studi mendorong mahasiswa untuk selesai. Kemudian yang doktor ada 4 orang, Alhamdulillah juga telah melahirkan doktor 4 orang pada tahun periode 8-1. Itu yang menjadi keismewaan. Kemudian kita ada program ke depan, kita luncurkan adalah fast track. Itu di semester 7 sudah bisa memprogramkan matakuliah S2 yang ada di PPS itu. Kegiatan wisuda ke-81 kali ini juga dirangkaikan dengan orasi ilmiah dari Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Syamsiheri. Pada momentum wisuda ini pula, Unismu menggelar deklarasi Kampus Sehat Islami Bersih Narkoba, sekaligus menandatangani Memorandum of Understanding dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Selosi Selatan. Umar Sadik Sulaiman Dede memberitakan dari Makassar, Selosi Selatan.